dan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Al-Khattab karena Umar yang memberi ide kepada Nabi agar menghijab istri-istrinya dan ternyata Allah menyetujui ide Umar oleh karenanya disebut oleh para ulama ada sekitar 8 atau 9 dimana kondisi-kondisi Umar punya ide ternyata disepakati oleh Allah SWT makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata kalau ada Nabi setelahku tentunya Umar yang jadi Nabi dalam hadis yang lain dikata Nabi SAW inna allaha wadu alhaq ala lisani Umar yantiku bihi sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut buktinya sampai ada saya akan sebutkan 7 tempat sebenarnya mengatakan lebih daripada itu 7 tempat dimana Umar punya ide Allah turunkan ayat setuju dengan idenya Umar kita punya ide saja Ustaz tidak setuju apalagi diantaranya ayatul hijab ohjub nisa'aka ya Rasulullah hijaplah istri-istri anda ternyata turun ayat hijab kemudian juga dalam kisah yang lain tadkala Umar menasihati istri-istri Nabi waktu ada masalah istri-istri Nabi dengan Nabi SAW maka Umar berkata berhentilah kalian kalau kalian terus begini Nabi akan menceraikan kalian Allah akan ganti dengan istri-istri yang lain maka turun firman Allah asa rabbuhu intallakakunna ayyubadillah lahu khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin dan seterusnya dalam surat atahrim ya kalau kalau Nabi menceraikan kalian maka Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lain ya Allah turunkan ayat sepakat dengan perkataan Umar bin Khattab radiyallahu anhu demikian diantaranya juga Umar berkata kepada Nabi lawittakhalta maqamah Ibrahim musallah ya Rasulullah bagaimana kalau kau jadikan maqamah Ibrahim sebagai tempat salat maka turunlah firman Allah wattakhidu mim maqamah Ibrahim musallah jadikanlah maqamah Ibrahim sebagai tempat untuk salat yang keempat tadkala fi apa namanya usara badar tadkala Rasulullah SAW menang dalam perang badar ada sekitar puluhan orang-orang musyrikin ditangkap waktu itu Umar berkata ya Rasulullah bunuh saja mereka ya Rasulullah ini tawanan-tawanan bunuhlah mereka caranya bagaimana panggil seorang muslim yang punya kerabat terdekat dengan orang-orang kafir ini kemudian bunuh kemudian apa bunuh waktu itu Nabi dan Abu Bakar mengatakan tidak kita terima tebusan biar orang-orang penduduk kota Mekah menebus tawanan-tawanan ini maka Nabi turunkan Allah turunkan ayatnya menegur Nabi SAW menyetujui ide Umar tapi sudah terlanjur maka dan seterusnya tidak pantas bagi seorang Nabi untuk punya tawanan sampai memiliki kekuasaan di atas muka bumi dan seterusnya akan tapi ternyata ide Umar benar Umar besoknya mendapati Nabi dan Abu Bakar menangis karena Allah menegur Nabi SAW ini contoh Allah menerukan ayat setuju dengan Umar berikutnya demikian juga tatkala Nabi waktu meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul maka Nabi SAW ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul datang anaknya mengatakan Rasulullah solatkan bapakku dan kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kepala gembong orang-orang munafik maka Nabi mengatakan iya kalau dia sudah siap disolatkan kabarkan kepada aku maka Nabi pun berjalan menuju ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sebagian sahabat waktu Nabi tidak solat Umar tahan ya Rasulullah dia orang munafik jangan solatin Allah mengatakan kau mohon ampunan bagi mereka atau tidak sama saja meskipun kau mohon ampunan 70 kali Allah tidak bakalan maafkan mereka maka Umar menegur Nabi Umar pegang tangan Nabi jangan solat ya Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan Allah mengatakan kasih dua pilihan mohon ampunan atau tidak seandainya saya mohon ampunan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali akan diampuni saya akan mohon maka Nabi kemudian solat janazah Allahu Akbar para sahabat jadi ma'am Allahu Akbar kemudian turunlah firman Allah menegur Rasulullah SAW janganlah kau solat kepada seorang pun yang meninggal di antara mereka Nabi salah yang benar siapa? Umar bin Khattab kenapa Nabi ingin menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik namun KTP-nya Islam dan hukum zahir orang Islam disolatkan tetapi Nabi Nabi Umar tahu dan Nabi tahu ini orang gemuk orang munafik tapi Nabi ingin melakukan perkara sesuai dengan hukum zahir artinya Umar disetujui oleh Allah SWT kemudian juga dan isyihat Nabi salah ditegur oleh Allah SWT kemudian yang berikutnya yang ke-6 tentang ayatul mu'minin dalam surat Al-Mu'minun ya tadkala Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia kata Allah kemudian kami bentuk manusia dalam bentuk yang lain kata Umar tabarakallahu ahsanul khaliqin ma'asuci Allah ya sebaik-baik mencipta maka Allah turunkan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin sesuai dengan perkataan Umar kemudian kondisi yang ke-7 tadkala turun ayat tentang pengharaman Umar berkata Allahumma bayin lana fil khamar bayanan syafian ya Allah turunkanlah kepada kami ayat tentang khamar yang tegas dan jelas maka Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamar ini 7 kondisi dimana Allah sepakat dengan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhum tapi apakah semua ide disepakati oleh Allah jawabannya tidak cukup 1 ide saja disepakati sudah luar biasa apalagi berapa 7 kemudian datang orang-orang syiah rafidah mengatakan Umar di neraka jahannam Umar lebih parah daripada Fir'aun waliyahzubillah padahal nabi mengatakan ya Umar ya malaki akas syaitan salikan fajan ila salaka fajan goyrofajik wahai Umar tidak ala syaitan bertemu dengan engkau engkau berjalan suatu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain luar biasa syaitan takut sama Umar kalau kita jalan syaitan malah mendekat malah menggoda bisa jadi bawa kawan-kawannya